NKRI masih baik hati, tukang jagal OPM diterima baik-baik terlibat tewaskan 4 TNI. Setam Sabe, termasuk salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua yang ditakuti. Salah satu sepak terjangnya adalah terlibat pada kematian 4 anggota TNI beberapa waktu yang lalu. Namun, meski sudah menghilangkan nyawa aparat keamanan di Papua, Setam Sabe tetap diterima baik-baik oleh TNI ketika menyerahkan diri. Setam merupakan satu di antara anggota OPM yang melakukan penyerangan terhadap pos korambil kisor media 2021. Mengutip tribunpapua.com, penyerangan pos korambil kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok kolia tabuni oleh sekitar 50 orang. Akibat dari peristiwa ini, 4 personel TNI adik kukur. Kronologi setam menyerahkan diri saat tak berdaya bersembunyi didatangi TNI pada April 2024 ini. Awalnya, personel TNI menerima informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan di Kampung Tolak. Satu di antaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Selanjutnya, Satgas Pamtas Kewelayaan Jodif 133IS memerintahkan dua tim mobile melaksanakan patroli bagi tayang di Kampung Roma dan ditolak. Ditenggarai saat itulah Setam menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024. Ia diterima anggota TNI di Kampung Kisor, Distrik Afifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat. Penyerahan dari Setam Same sebagai DPO kasus penyerangan poster Romil Kisor tahun 2021. Ia datang untuk mencari perlindungan dan menyerahkan diri bergabung kembali dalam NKRI. Namun, seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapten Kogab Wilhantika Kolonel Gusti Nyaman Suryastawa. Dalam keteragannya membenarkan atas penyerahan diri OPM tersebut. Saat ini, Setam masih berada di pos Kisor untuk diminta keteragangan. Selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut. Sudah diberikan bantuan kesehatan akibat sakit dan diri tasetan suami oleh Dr. Satgaus Pamtas kebelanjaan UNIF 133 Pungkasnya.